selamat datang kembali di channel rds haris gaming disini kita kembali akan bermain game snow runner game offroad simulator untuk kali ini saya akan mencoba untuk mendapatkan truck yaitu truck keyword 963 dia termasuk truck heavy jadi ini penampilannya ya dan ternyata untuk mendapatkan truck keyword apa game word ini kalian harus bermain di map di map dukan B ya British Columbia dan untuk mendapatkan itunya kalian cukup disini menjelajah dulu ya disini kalian harus menjelajah dulu ini kebetulan udah saya buka soal masih ada yang belum satu nih watchtower yang belum dapat nah ternyata untuk mendapatkan truck itu trucknya itu ada disini ya nih trucknya disini nih disini saya jauhin lagi nah itu kita start itu dari sini ya dari sini nah itu misinya tuh bisa diambil disini nih nah misinya tuh quit pro cool kalian tinggal datang kesini nah jadi disini saya udah siapkan mobilnya mobilnya udah ada disini ntar ya nah ini ya nah mobil ini sudah saya siapkan disini lalu kita tinggal bawah nah ini gantiannya ya oke sit lalu kita langsung aja ke tempat tujuan kita yang disini ya teman-teman ya jadi truck in word ini merupakan salah satu truck yang paling saya incir juga di dalam game snow runner ini kenapa truck ini punya ukuran yang besar ya punya ban yang besar ukuran besar tinggi jadi sangat membantu pada saat kita bermain di map-map yang berat ya misalkan kayak wasmodrome gitu kan itu kan rutenya berat banget ya udah ada salju lumpur juga iya batu juga iya gitu kan jalan memutar licin juga iya jadi komplikated lah jadi untuk misi-misi yang di map-map berat seperti itu memang kita membutuhkan truck-truck yang over power ya nah ini adalah truck ori salah satu yang paling saya incir ya nah ini kita udah sampai ya teman-teman ya jadi disini saya persingkat aja saya cut-cut aja perjalanannya nah trucknya ada di depan ini jadi ini truck in word kayak truck biasa cuman ukurannya gede banget ya bannya aja setengah mobil ini nih mobil skotnya aja ya tingginya ya mesinnya nggak tahu sih segede apa dia memang bahaya apa untuk penggeraknya tuh jumlah bannya tuh 6 ya 6x6 disini tapi menurut saya ya rancangan 6x6 ini udah bagus ya cukup lah menurut saya oke tadi udah selesai untuk bawa bil tanky nah ternyata masih membutuhkan repair ya kita disini ya nah untungnya ada truck yang bekas saya pakai untuk scout di map terdekat jadi saya ambil nggak jauh lalu saya repair disini ya setelah kita repair kita bisa langsung menggunakan truck ini ya nah ini kan tangganya tax complete nah ini saya udah menggunakan truck in wordnya ya jadi disini langsung saya repair langsung kita recovery aja dan seperti biasa kita modifikasi mesinnya udah ada yang paling tinggi untuk itunya pakai advance special gearboxnya suspensinya nggak ada pilihan untuk bannya kita akan pakai yang mud tire ya kita pakai yang bentuknya bagus lah ya gitu ya atau ini yang 9000 nih oke nih oke saya percepat aja jadi disini saya pakai warna seperti ini merah putih terus pakai bawa tanky ya nah ini kita cuma trial aja kita coba-coba ya nah ini suara mesinnya itu berat ya mesinnya gede ya terus ternyata setelah saya coba sedikit disini truck in word ini ada kelemahan di manuver ya jadi untuk berbeloknya dia nggak terlalu patah karena dia panjang terus berbeloknya juga sepertinya nggak nggak 45 derajat ya mungkin masih 40 derajat gitu jadi nggak terlalu matah-matah banget ya cuma keunggulannya setelah saya nyoba beberapa kali di map lain sih sebenarnya truk ini lewat di lumpur yang dalam sekalipun nggak kerasa ya jadi truk ini memang nggak bisa ngebut memang speednya tuh slow tapi pada saat dimasuk lumpur juga speednya tuh nggak nggak turun drastis itu jadi hampir sama speednya ya jadi kayak nggak ngefek gitu lumpur-lumpuran ya ya oke teman-teman ya mungkin sampai disini aja video kita dalam menemukan truk kinwot ini ya di map ini truknya keren banget gede powerful jadi ini bakal saya pakai terus dan mungkin saya beli beberapa mu unit juga untuk saya pakai di beberapa map dan mungkin tadi sedikit aja review dari saya nggak terlalu banyak ya oke mungkin sampai disitu aja video kita kali ini mohon maaf ya jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata dari segala satu yang saya sampaikan sampai jumpa di next video bye-bye selamat menembak di sini